Intro Beberapa kali itu teman-teman muda Ini grup-grup nanam Apa saya sebut Kreatif ini Membuat forum-forum yang menjebak anis Di dalam lingkungan Yang tidak friendly Bahkan sempat mengundang hatersnya Tiba-tiba di dalam forum isinya haters semua Dan santai berdialog Dan akhirnya sebagian dari mereka itu Mengatakan tidak ada alasan lagi Untuk terus mengata-ngatai Dengan politik identitas Seringkali masyarakat kita terjebak tadi Yang disampaikan oleh Mas Indra Politics of labeling Seringkali itu adalah pemahaman Yang diorkestrasi Ada elemen yang memang memaintain itu Inisiatif dari teman-teman BMI Memecah kebuntuan ini Perdebatan ini tentunya ditunggu Anak muda ya Yang menyebabkan respon cepat kepada tantangan dari PMUI Sebenarnya itu merupakan ekspresi kesiapan dia Untuk menjawab tantangan Beberapa waktu ini memang Angkanya Mas Hanis ya Baik oleh survei-survei yang sebutlah Berafilasi dengan kandidat lain Maupun survei-survei yang lebih kredibel itu Mengalami rebound Takut Memasuki ruang-ruang debat politik Bersama mahasiswa Saya pikir itu Capras yang layak dipertanyakan Kesiapannya untuk memimpin negeri ini Apakah ini mereka bergerak senuin Ataukah justru Itu adalah indikasi dari The betrayal of civil society Pengkhianatan elemen civil society Jangan serahkan negara ini Pada orang-orang yang tidak punya gagasan Good people Staying silent Is not an option Stand up And do something Diam dan tidak melakukan sesuatu Itu bukanlah sebuah pilihan Kalau mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk negara Maka do something Lakukan Supaya masyarakat kita sudah tidak waktunya Dibohongi dengan gimmick-gimmick politik Isu-isu seperti public debt Utang publik Climate change Selalu habis itu lapangan kerja Korupsi juga Itu adalah isu-isu yang cukup Dan sangat amat mengganggu Buat anak muda Jadi yang dibutuhkan Mas Handis Untuk menang itu satu Demokrasi Ya halo selamat pagi Ketemu lagi di Crosscheck Di minggu pagi kali ini Memang pekan ini rame dibicarakan Sebuah respon yang sangat gercep Alias gerak cepat Alias gak pakai lama Anies Baswedan menjawab tantangan dari kalangan mahasiswa Lebih tepatnya dari BEM UI Universitas Indonesia BEM UI ini menantang seluruh kandidat yang bakal maju sebagai calon presiden 2024 Kalau berani datang ke UI Kami akan kuliti ide dan gegasan kalian semua dan apa yang ditawarkan kepada bangsa ini Kurang lebih seperti itu kata-kata dari teman-teman BEM UI Nah respon Anies memang paling menjadi perhatian Karena dengan cepat dan gagah gitu ya Menjawab Yuk kapan Ini adalah gaya khas jawaban anak muda Kalau sedang antusias terhadap sebuah ajakan Contohnya misalnya Ayo ngopi Yuk kapan Nah sementara jawaban dari kandidat lain cenderung normatif Seperti dua kali jawaban Ganjar Pranowo Dua kalinya saya coba kutip ya Ya nanti kita debat Terima kasih Terus selalu jawaban selanjutnya Ada lagi jawaban Karena ada pertanyaan beberapa kali dari teman-teman wartawan Debat Opo Sabar Ong belum apa-apa kok Debat Sabar Kurang lebih Nah sementara dari pihak Prabowo Subianto Jawaban ini Jawaban kalau kita kutipannya begini Pak Prabowo siap dialog dengan siapapun dimanapun Apalagi di kampus Beliau hobi dan senang diskusi Dengan para intelektual Tapi jawaban ini tentu saja Dengan kalimat Pak Prabowo siap dialog dengan siapapun Berarti datang Jawaban ini bukan langsung Pak Prabowo-nya yang menjawab Alias melalui Petinggi Partai Politik Gerindra Atau juru bicaranya juga Dalam hal ini Mas Daniel Ansar ya Yang menjawab Jadi bukan Pak Prabowo-nya yang langsung yang menjawab Kenapa ini kita ingin ulas Karena kita lihat profil pemilih kita di 2024 nanti Berdasarkan data dari KPU ya 64% pemilih nanti itu adalah dari kalangan anak-anak muda Lebih tepatnya harus kita pilih ya Gen Z dan juga milenial Nah ini menarik ini Karakter-karakter anak muda apakah sudah terlihat jelas Dari respon dalam menjawab tantangan debat Dari anak-anak muda kritis Seperti dari BMUI ini Nah tetapi yang menarik juga Kalau kita lihat dari data terakhir Sementara ini kalau saya lihat dari data indikator politik Indonesia Begitu ya Tapi memang ini data bulan Juni Justru menyebutkan bahwa Anak-anak muda dari Gen Z dan milenial Cenderung memilih Prabowo-Subianto Sebagai pemimpin mereka ke depan Bahkan disebutkan Gen Z itu 40% memilih Prabowo Sementara milenial itu sekitar ada 30-an persen Something lah seperti itu Kita akan coba ulas atau cross-check Isu atau dinamika seperti ini Bersama dengan Sudirman Said Anggota tim 8 Pemenangan Anies Baswedan ya Selamat pagi Assalamualaikum Salam sehat Pak Sudirman Said Selamat pagi Assalamualaikum Pak Hindra Apa kabar Alhamdulillah sehat-sehat Kemudian ada Mas Khairul Umam ya Pengamat politik dari Universitas Paramadina Mas Khairul Umam Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Sindra Selamat siang Pak Dirman Mas Hanif Ya betul sekali Selamat pagi Mas Hanif Isan Suhada Ini adalah koordinator harian Bersama Indonesia Bersama Indonesia ini adalah Sebuah lembaga yang fokus di kegiatan generasi muda Tentu saja kita berbicara dengan Melek politik lah ya Ibaratnya di 2024 nanti Oke saya ingin mulai dari Apa namanya Pak Sudirman Said Tentu saja ya Pak Sudirman Said Ini jawaban Mas Hanif ini Gimik apa memang Antusias dengan soal ajakan debat Atau sebuah strategi duluan-duluan jawab aja ini Kira-kira Pak Sudirman Said Ya terima kasih Saya kira Pertama yang ingin saya nyatakan Yaitulah Anies Baswedan yang saya kenal gitu ya Karena Memang Orangnya spontan Dan Mengapa spontan dalam urusan debat-mendebat Ya memang Keseharianya kan Aslinya seorang akademisi Seorang Intelektual Yang terbiasa diskursus Nah dalam Menjalankan pemerintahnya sebagai gubernur Selama ini juga Menjalankan Kepemimpinan yang partisipatif Jadi Enggis dengan Dialog dengan masyarakat Bahkan Dihadapinya Pihak-pihak yang tidak Terlalu bersahabat dengan baik Dan Pada banyak kesempatan memang akhirnya Orang-orang yang ditemui itu Teriakinkan dengan argumen-argumen Jadi Bukan gimmick Itu kesungguhan dari Panis Untuk Merespon ajakan generasi muda Nah Yang Saya harus apresiasi Adalah ini niat dari teman-teman BEMUI Dan mudah-mudahan Banyak sekali nanti Maiswa yang melakukan itu Karena apa Saya sudah lama mengamati Satu keadaan yang memperhatinkan Seolah-olah Soal bilpres itu Soal angka saja Jadi belum-belum sudah ngomong Soal survei Soal angka Padahal Sebetulnya kan Menjadi presiden itu kan Artinya dia akan Mimpin pemerintahan Mimpin negara Memilih Anggota gabinet Memilih para menteri Nyusun program Nyusun anggaran Dan memamurkan seluruh negeri Nah kalau kemudian ukuran Bisa maju Tidak hanya hanya oleh angka Tapi tidak di uji oleh Pikiran-pikirannya itu Negara ini mau kemana Jadi saya sangat menghargai Inisiatif dari teman-teman BMUI Memecah kebuntuan ini Dan saya berharap Kampus-kampus Di seluruh Indonesia Melakukan hal yang sama Karena inilah waktunya Terutama tadi Pemilik 65% suara itu Mengambil peran Jangan serahkan negara ini Pada orang-orang yang tidak punya gagasan Caranya ya di challenge Dipanggil ke kampus Dan itu terbiasa di negara Maju bahwa Kampus menjadi Apa namanya Menjadi Senter dari Diskursus kepemimpinan Yang akan membawa bangsanya Ke arah yang lebih baik Jadi Sekali lagi apresiasi pada BMUI Dan Pak Anies dengan sungguh-sungguh Dan dengan Dengan spontan Merespon bahwa Ya memang beliau mau datang Jadi Insya Allah pada Bulan September nanti ya Akan ada debat Di diskursus Di UI Dan Saya punya harapan Akan diikuti oleh Kampus-kampus lain Tidak hanya kampus Tapi juga komunitas-komunitas Profesi yang Akan menguji Kemampuan dari Calon pemimpinnya Di berbagai bidang Gitu Mas Indra Sementara Saya Saya lihat Pandang Ingin lihat pandangan Mas Koyerulum Sebagai pengamut politik nih Melihat Jawaban Dan gestur Yang Seperti Yuk kapan Gitu ya Walaupun itu lewat Media sosial Tapi kemudian juga Ditanya wartawan Justru saya Kan dua kali menjawab Pak Anies Justru saya Penasaran Kapan mau diadakan Kan begitu Ini kira-kira Mampu menjadi Sebuah Apa namanya Sebuah titik balik Orang kemudian Akan melihat Kepada Anies Baswedan Dalam hal ini Anak-anak muda Ataukah ini Ya gak ada efeknya Ini cuman Cepet-cepetan jawab Dan jawabannya Paling 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 Apa namanya Paling Anak muda lah Mungkin kurang lebih Yuk kapan gitu ya Mas Khairul Representasi dari Kelompok kritis Yang sebaiknya Memang tidak terjebak Dalam konteks Pertalungan politik Praktis Sampai Masuk dalam konteks Polarisasi Tetapi Dunia kampus itu Bisa merepresentasikan Jiwa aktivisme Kau muda Juga menjadi Representasi dari Kelompok menengah terkidik Sehingga kemudian Harus ikut Bertanggung jawab Sebenarnya Untuk meningkatkan Literasi politik rakyat Maka disini Menjadi sebuah titik Temu yang cukup menarik Karena tadi Saya sampaikan Bahwa segmen muda Anak-anak mahasiswa Perhari ini Itu cenderung memiliki Karakter yang Sivikly and politically Disengage Mereka tidak suka Dengan Isu politik praktis Demokrasi Dan sebagainya Tetapi bukan berarti Mereka kemudian Bersikap antipati Nah Ada keterpanggilan-keterpanggilan Terutama dari Kelompok aktivis Teman-teman mahasiswa Karena bagaimanapun juga Dunia kampus kita itu Menyimpan Spirit aktivisme Yang kemudian itu Menjadi supplier Gerakan perubahan Di berbagai generasi Saya pikir sejarah Politik di Indonesia Juga mencatat Baik tentang itu Nah ini yang kemudian Harus di Respon dengan baik Kesempatan emas ini Bagi semua capres Untuk Meyakinkan Kelompok kelas menengah Terdidik itu Dengan ide Gagasan pemikiran Mereka yang jenuin Karena ingat Kalau kelompok Menengah terdidik Bisa diyakinkan Mereka bisa menjadi Amplifier Yang baik Untuk meyakinkan Kelompok di segmen Yang lebih rendah Setara pendidikan Nah oleh karena itu Siapa yang bisa Merespon ini dengan baik Saya pikir akan memiliki Peluang yang lebih besar Untuk memenangkan Pilpres di 2024 Mendatang Kalau Mas Hanif Representasi anak muda Kira-kira Misalnya nih Dengan jawaban Anies Baswedan Jawaban Ganjar Pranowo Jawaban dari Perwakilannya Pak Prabowo Subianto Itu seperti apa Mas Hanif Penglihatnya Mas Hanif Oke oke Terima kasih Mas Indra Pertama-tama ya Kalau bersama Indonesia Memang dari awal Punya nilai yang diperjuangkan Yaitu Adilan antargenerasi Dimana Ini itu adalah Hal yang penting Untuk Kita melihat Kemudian dimana Di masa depan Ada gagasan Dan program yang dibawa oleh Calon Presiden Mampu Mempertimbangkan Berbagai Keresahan yang Lagi dialami oleh Anak muda gitu Nah Dengan tanggapan Yang udah Diberikan Sama Ketiga Baca Pres Saya Memandangnya Justru ini adalah Suatu Kemajuan gitu ya Mas Indra Karena Saya percaya Kalau misalnya Gagasan yang dibawa oleh Setiap Calon Pemimpin Jika kita Masukkan ke dalam Kampus Dalam hal ini bukan Perpanjangan politik Atau Pertarungan kekuasaan ya Mas Indra Perlu di highlight gitu Yaitu dialog Antara Gagasan yang dibawa oleh Calon Pemimpin Dengan Akademisi Yang bersifat rasional Di dalam Institusi Pendidikan Tinggi Itu Dapat diuji dengan baik gitu Karena pada Dasarnya Bagaimana Kita mempercayakan Untuk memilih Satu kandidat Dalam lima tahun ke depan Dan memperjuangkan Keadaan antargenerasi Itu mampu Dalam Frame berpikir Science Yang ada di Institusi akademik ya Oke Baik saya kembali ke Pak Sudirman Pak Sudirman Saya sekali lagi Ingin membahas Soal fast respon ini ya Fast respon Dan kemudian Antusiasme yang Yang terlihat dari Seorang Anies Baswedan Meskipun Beberapa calon Yang lain-lain Juga menjawab Dan siap Sebenarnya debat Kalau kita lihat Track recordnya juga Kan yang lain-lain Juga pernah kita lihat Bagaimana mereka berdebat Apa dalam Forum-forum debat ya Ganjar Pranowo Tentu melalui Melalui juga Debat publik Atau debat kandidat Saat maju sebagai Gubernur Jawa Tengah Ya kan Kemudian juga Sama juga Seperti yang dilakukan Pak Prabowo Kita sudah lihat Beberapa kali debatnya kan Itu kita juga melihat Apa namanya Dan Mas Anies tentu saja Saat Pilgub DKI Waktu itu ya Kita sudah melihat Tetapi yang ingin Coba saya Apa Apa namanya Yang coba saya Tanyakan disini adalah Apakah respon cepat Dari seorang Anies Baswedan Ini sebuah Juga bagian Atau strategi Komunikasi publik Dalam hal ini mungkin Komunikasi politik Untuk merebut Hati pemilih muda Yang kemudian Juga sekaligus Untuk Menghilangkan Labeling ya Labeling dari pihak Mungkin lawan politik Labeling Tentang Sosok Anies Baswedan Itu yang Seringkali Disebutkan sebagai Politik identitas Sehingga Dengan debat Rasional Gak ada namanya Politik identitas Semuanya adalah Dengan ide dan gagasan Apakah itu bagian dari itu Atau Ya enggak Memang sebenarnya Seperti ini Anies Baswedan Gitu Pak Sederman Ya Pak Sederman Terima kasih Jadi Tentu Yang bisa menilai orang lain Tapi saya ingin Menyampaikan begini Ada dua Fenomena yang Kami alami Dan kami syukur ya Beberapa waktu ini Memang Angkanya Mas Anies ya Baik oleh survei-survei Yang sebutlah Berafilasi dengan Kandidat lain Maupun survei-survei Yang lebih kredibel itu Mengalami rebound Mengalami kenaikan Itu satu Dan Ternyata setelah dilihat Salah satu aspeknya adalah Semakin Sering tampil bersama Dengan kandidat lain Baik itu Secara paralel Maupun secara bergantian Itu respon publik Semakin positif Bagi Pak Anies Pak Anies pernah tampil Di dalam Satu forum Asosiasi Pemerintah Kota Di Makassar Beberapa waktu lalu Itu Diapresiasi Bahkan hadirin seperti itu Tidak tahan Untuk menyampaikan Respons Respondannya Kemudian Asosiasi Perangkat Desa Di Jambi Berapa waktu kemudian Tapi juga forum-forum fungsional Forum guru Forum Apa namanya Anak-anak muda Forum komunitas Kesenian Budaya Dan sebagian Jadi memang ada satu Keunggulan Ketika beliau Tampil dalam Forum publik Yang sifatnya Menyampaikan gagasan itu Sangat meyakinkan Bahkan Sejumlah Kolega saya Pengusaha itu Mengatakan Ya sudah memang Itulah kualitas dia Gak bisa ditutupi Nah Kan sering dikritik Ya Pak Anies Pandai bicara Segala macam gitu Ya ya Memimpin negara itu kan memang harus dengan komunikasi Karena dengan komunikasi Dia menggerakkan kabinet Menggerakkan seluruh Aparat negara Menggerakkan seluruh instrumen negara Jadi Kapasilitas berkomunikasi Memang sangat diperlukan Tetapi Mesti diingat Komunikasi yang baik itu Tidak hanya kata-kata Tapi juga ada tenaga Nah tenaganya dari mana Dari pikiran Dari ide Dari pengalaman Dari wisdom Dari visi Dan sebagainya Nah itu yang Yang beranggali bagi kami Bagi timnya Pandai itu Setiap ada forum publik Bukan saja ini adalah kesempatan Bagi Mencerahkan publik Karena tugas politik Antara ini adalah Mencerahkan pendidikan publik Tapi juga Kesempatan untuk Apa ya Meraih Efek elektoral Karena bagaimanapun Akhirnya Dari waktu-waktu Akan dilihat Kualitasnya dari penampilan publiknya Dan Pengalaman di 2017 Saya ingat Saya juga ikut membantu Semakin Sering ada Perdebatan Maka angkanya Pak Anies Semakin tinggi Waktu itu Bahkan melewati Yang dulu dikira Atau dipersepsikan Hanya Tidak masuk pertanian kedua Malah Akhirnya memenangkan Pilkada Jadi Ini Sesuatu yang betul Bahwa ini adalah Urusan kompetisi politik Tapi Bagi Pak Anies Dan teman-teman Yang di dalam tim juga Ini kesempatan baik Untuk Mendisiminasi Bahwa negara ini Masih diurus Bukan Bahwa pemilu itu adalah Urusan-urus negara Bukan adu balapan Soal angka Nah Yang bisa menampilkan bahwa Bisa ngurus negara Ya tergantung Gagasannya Begitu Baik Ngomong Itu sudah terjelaskan Tadi ya Jadi 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 Itu Sesuatu Yang kita Antisipasi Tapi Mohon dengan baik Didengarkan pikirannya Bahkan beberapa kali itu Teman-teman muda Ini grup-grup Nana muda Apa Saya sebut Kreatif ini Membuat Forum-forum yang menjebak Anies Di dalam Lingkungan yang tidak friendly Bahkan sempat mengundang Hatersnya gitu ya Tiba-tiba Di dalam forum Isinya haters semua Dan Dengan Dengan Santai Berdialog Dan akhirnya Sebagian dari mereka itu Mengatakan Tidak ada alasan lagi Untuk terus Mengatakan-ngatai Dengan politik identitas Dengan hanya bisa bicara Kalau orang terus-menerus Mengatakan Hanya bisa bicara Lihatlah Jakarta Saya Saya pasti subjektif Tapi Lihatlah dengan kacamata objektif Apa yang terjadi di Jakarta Bukan hanya soal fisik Tapi juga soal Keadilan sosial Soal Kesehatraan Soal Apa namanya Diskriminasi Itu sesuatu yang Diselesaikan dengan baik Oleh Gubernur Anies Baswedan Jadi Dia Bicara hal yang Sudah dikerjakan Dan Ingin diproyeksikannya Menjadi dalam Apa namanya Cakupan yang lebih besar Yaitu skala Nasional Jadi Komunikasi yang bertenaga Yang didasari pada Ide Gagasan Visi Tapi juga Pengalaman Oke Nah ini Kalau Mas Karul Melihatnya gimana itu Cukup ngefek gak Kalau tadi Pak Sudirman Kan menceritakan Beberapa pengalaman Beberapa forum Anak muda itu Tanda kutip Menjebak Anies Baswedan Ketika diundang Dalam sebuah forum Diskusi Kurang lebih gitu ya Pak Sudirman Tadi kan ya Tapi hatersnya diundang Eh tapi malah tercerahkan Setelah mendapatkan Penjelasan-penjelasan Asal Asal mereka Mau objektif dulu Mendengarkan gitu kan Kurang lebih Pak Sudirman ya Nah Pak Karulman Mengelihatnya Seperti apa ini Apakah ini Akan menjadi tren Dan Apa namanya Yang baik Begitu bagi Apa Anies Baswedan Dalam kontestasi Hal ini Atau Seperti apa Kira-kira Akan trennya Seperti apa Karena kalau Saya sedikit sambungkan lagi Memang Ini bukan soal Soal balapan angka Tapi memang Survei yang ditunjukkan Ke publik Yang dengan secara ilmiah Juga dilakukan Ini kan memang Anak-anak muda Gen Z Milenial Ini sempat kaget juga Kita baca Memilih Pak Prabowo Gitu ya Kalau Mas Kadulman Melihatnya seperti apa Kira-kira Akan ada Sebuah Perubahan Tidak kira-kira Nanti ketika Apa namanya Sosok Anies Baswedan Sudah mulai muncul dengan Debat Ide gagasan Komunikasi yang Bertenaga lah Ibaratnya Mas Indra Ada cukup banyak Poin yang harus saya Jawab ini Pertama Terkait dengan Konteks survei Memang Kalau misal Basisnya Data survei Tentu Pak Prabowo Leading Kenapa leading Dari konteks Dukungan dari Segmen muda Karena memang Baseline Angkanya Secara Elektabilitas Beliau lebih tinggi Nah oleh karena itu Karena baselinenya Lebih tinggi Maka potensi Sebaran pemilih Terutama dari segmen Kelompok muda Yang umur 17 sampai 38 atau 40 tahun Kategori Generasi Z Dan juga Generasi milenial Itu termasuk Angka yang cukup Dominant 60% dari jumlah DPT Jadi kalau misal Kemudian Sebaran Pemilih muda Kemudian banyak Kepada Pak Prabowo Bukan berarti Kemudian Pak Prabowo Didukung Oleh segmen Kekuatan muda Satu-satunya Tetapi Itu adalah Bagian dari Realitas Sebaran Baseline Dari pemilih kita Memang lebih banyak Di kelompok muda Sehingga wajar Kalau beliau memang Baseline Elektoralnya tinggi Ya wajar Kemudian kalau Anak muda Lebih banyak Di sana Nah nanti Kalau misal Kemudian Pak Ganjar Juga lebih tinggi Most likely Besar kemungkinan Yang juga akan banyak Kelompok muda Di sana Atau Mas Anies Demikian Jadi Itu bukan Sesuatu yang baru Bukan berarti Kemudian Seorang Pak Prabowo Bisa Menarik Secara khusus Dari segmen Kekuatan muda Kepada beliau Tidak Tetapi Ini sifatnya adalah Baseline Dari elektoral Sehingga kemudian Sebarannya Kebetulan Demografi kita Didominasi oleh Segmen muda Pemilih 10% lebih Memang anak muda Dan Gen Z Jadi Kalaupun Sebagai ini Otomatis Semangat mudanya Otomatis Jadi That's nothing new Nothing new Di sana Nah kemudian Terkait dengan Konteks ini Debat Politik Atau Apapun Nanti judul Yang diberikan oleh BEM UI Atau mungkin BEM-BEM yang lain Anak-anak muda yang lain Ini akan sangat Baik Mas Indra Sebagai sebuah Forum Klarifikasi Termasuk juga Semacam fit and Properties Terhadap kapasitas Kepemimpinan dia Juga uji Kredibilitas Dan juga Integritas Yang bersangkutan Sebagai seorang Calon pemimpin Ingat loh Ini anak muda Bukan hanya Soal jumlah Tetapi punya Nalar kritis Yang sangat luar biasa Anak generasi Z Anak generasi Milenial Itu umumnya Mas Indra Mereka sangat Akrab Dan fasih Dengan teknologi Digital dan juga Internet Jadi mereka Adalah Kelompok yang Relatif memiliki Literasi digital Yang cukup Terbuka Sehingga Dalam ruang Seperti itu Cukup banyak Di antara mereka Meskipun tadi Politically Disengaged Tetapi mereka Sangat Respek Terhadap Nilai-nilai Kebaharuan Kecepatan Kreativitas Fleksibilitas Cenderung Open-minded Dan juga Kadang itu Menyukai Informalitas Dan cenderung Suka Bersikap Egaliter Dan juga Cenderung Tidak mau Terjebak Kedalam Sekat-sekat Stratifikasi Sosial Yang ada Di sekitarnya Nah Dengan Karakter Anak muda Seperti itu Maka Kemudian Menjadi Penting Bagi Siapapun Capresnya Manis Baswedan Ganjar Pranovo Prabowo Subianto Untuk betul-betul Berani Masuk ke segmen ini Untuk Memenangkan Pikiran Dan juga Suara mereka Termasuk How to change Their mind And perception Tentang politik Dan juga tentang Mereka sendiri Ingat Di dalam konteks Pilpres Faktor Paling utama Penentunya Itu seringkali Bukan soal Ide Gagasan Atau Visi Misi Platform Tetapi Persepsi Mereka Tentang Personality Dari seorang Leaders Nah Kalau misalnya Kemudian Mereka Bisa Meyakinkan Itu Termasuk Siapapun Yang akan Maju menjadi Capres Pasti akan Mendapatkan Serangan Signifikan Dari Rival Politik Dari Haters Nah Forum-forum Semacam Ini Bukan Hanya Menjadi Forum Klarifikasi Sekaligus Menjadi Forum Untuk Melakukan Meluruskan Tadi Tabayun Sekaligus Juga Memberikan Hal-hal Yang sekiranya Lebih konstruktif Dalam konteks Pemahaman Masyarakat Kita Nah Termasuk Tadi Kalau Misal Mas Anies Mendapatkan Tudingan Tentang Isu Politik Identitas Nah Di saat Yang sama Masyarakat Terutama Dari Kelompok Menengah Terdidik Juga Bisa Berpikir Secara Kritis Betulkah Memang Secara Pelaksanaan Lima Tahun Pemerintahan Anies Baswedan Di DKI Jakarta Apakah Memang Betul Terjadi Penebalan Politik Identitas Ataukah Tidak Itu Silahkan Diases Silahkan Kemudian Diukur Dan Diperdebatkan Dengan Yang bersangkutan Saya Fikir Kalau Misal Kemudian Semua Capres Legowo Membuka Diri Tentu Tidak Keberatan Untuk Pelakukan Klarifikasi Klarifikasi Yang Barangkali Selama Ini Menjadi Desas Desus Yang Kemudian Menjadi Negatif Campaign Bahkan Misalnya Pak Ganjar Selama Ini Dituding Kapasitas Kepemimpinannya Dianggap Tidak Begitu Efektif Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Di Jawa Tengah Betul Tidak Diuji Silahkan Di sana Termasuk Pak Prabowo Konon Kabarnya Ada Isu Terkait Dengan Konteks Transparansi Dan Akuntabilitas Terkait Dengan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Di Kementerian Pertahanan Silahkan Diuji Di sana Apapun Yang Menjadi Isu Narasi Termasuk Hal-hal Yang Sifatnya Bukan Hanya Puja Puji Tetapi Apa Yang Menjadi Materi Yang Berpotensi Mendegradasi Mereka Nah Forum-forum Inilah Yang Menjadi Kesempatan Yang Sangat Luar Biasa Bagi Para Capres Untuk Mengklarifikasi Untuk Menunjukkan Dan Pembuktian Bagi Mereka Bahwa Mereka Tidak Sepertinya Dipersikan Oleh Para Haters Dan Rival-rival Politiknya Nah Itu Yang Penting Nah Kemudian Sementara Ini Mas 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 Menarik Artinya Ini Forum-forum Seperti ini Menjadi Penting Untuk Menjadi Forum Klarifikasi Meluruskan Dan Menjabarkan Pemikirannya Ketika Banyak Tudingan Tudingan Atau Labeling Di Luar Sana Apalagi Kita Sudah Bicara Medsos Kalau Sudah Si A Adalah A Gitu Kan Pasti Menempel Terus Padahal Belum Tentu Mas Indra Ada Satu Buku Buku Baru Tapi Lama Ditulis Oleh Francis Fukuyama Judulnya Identity The Demand For Dignity And The Politics Of Resentment Fukuyama Ini Dia Agak Insaf Karena Dulu Dia Mengatakan Bahwa Demokrasi Itu The End Of History Itu Adalah Sebuah Model Yang Dia Pikir Akan Menjadi Titik Lahirnya Good Governance Dan Kemudian Disitu Identity Politik Hilang Faktanya Dalam Konteks Demokrasi Perhari Ini Identity Politics Ternyata Masih Ada Tetapi Fukuyama Memberikan Warning Hati-hati Memahami Identity Politics Karena Karena Seringkali Seringkali Masyarakat Terjebak Tadi Yang Disampaikan Mas Indra Politics Of Libeling Dan Ingat Politics Of Libeling Itu Bukan Sesuatu Pemahaman Yang Jenuin Berada Di Masyarakat Kita Seringkali Itu Adalah Pemahaman Yang Diorkestrasi Ada Elemen Yang Memang Maintain Itu Padahal Seolah-olah Dia Menjadi Tertuduh Sementara Kalau Misalnya Kemudian Diuji Belum Tentu Dia Kemudian Melakukan Penebalan Terhadap Isu Identitas Nah Ini Yang Kemudian Perlu Diklarifikasi Lebih Lanjut Termasuk Melakukan Dialog Secara Terbuka Jadi Kalau Misalnya Kemudian Masih Ada Capres Yang Khawatir Takut Memasuki Ruang-ruang Debat Politik Bersama Mahasiswa Saya Fikir Itu Capres Yang Layak Dipertanyakan Kesiapannya Untuk Memimpin Negeri Ini Tanyaan Saya Tadi Memang Kesana Ketika Forum Ini Menjadi Penting Untuk Klarifikasi Dari Serangan Yang Melewat Media Sosial Dan Labeling Tadi Gitu Ya Mas Ketika Ada Tantangan Seperti Ini Ada Kesempatan Dalam Forum Ini Artinya Sudah Bisa Diukur Siapa Yang Paling Antusias Berarti Dialah Yang Paling Siap Dan Paling Banyak Hal Yang Salah Tentang Dia Dan Harus Diluruskan Maksud Artinya Yang Lain-Lain Ketika Menjawab Normatif Atau Menelalui Perwakilan Berarti Tidak Genuin Berarti Begitu Apakah Bisa Anda Melihat Ini Menjadi Seperti Itu Mas Ya Bisa Saja Faktanya Bahwa Kemudian Respon Cepat Misalnya Berasal Dari Anies Mengindikasikan Bahwa Memang Barangkali Dia memiliki Kesiapan Lebih Dibanding Capres Capres Yang Lain Mungkin Tidak Perlu Banyak Pointers Dari Timnya Sementara Capres Yang Lain Mungkin Butuh Dikumpulkan Pointers Kemudian Penyiapan Gladir Sebagainya Nah Oleh karena Itu Anak Muda Mas Indra Cukup Banyak Dan Kita Ingat Milenial Dan Generasi Z Itu Bukan Sebagai Entitas Tunggal Varyanya Sangat Beragam Ada Milenial Perkotaan Ada Milenial Pedesaan Karakternya Berbeda Ada Milenial Secara Umum Ada Juga Kategori Milenial Santri Yang Karakternya Juga Sangat Berbeda Tadi Kalau Misalnya Kemudian Kelompok-kelompok Menengah Terdidik Di Perkotaan Itu Agak Antipati Dengan Politik Di Kelompok Muslim Juga Ada Segmen Kelompok Santri Yang Memiliki Prinsip Kata Mereka Saya Berlindung Dari Politik Dan Juga Polat Politisi Ada Juga Yang Memiliki Pemahaman Begitu Artinya Apa Sikap-sikap Ini Yang Kemudian Perlu Didekati Diajak Diklarifikasi Dan Kemudian Mereka Bisa Dirangkul Menjadi Bagian Dari Aktor-aktor Demokrasi Baru Yang Jauh Mencerahkan Bukan Hanya Demokrasi Yang Isinya Adalah Kebencian Politics Of Labeling Yang Semua Sangat Tidak Mendidik Sekarang Ramainya Politik Labeling Tadi Makanya Kita Ulas Ini Saya Coba Dari Mas Hanif Varianya Banyak Saya Dari Varianya Mas Hanif Dan Kawan-kawan Di Bersama Indonesia Mas Hanif Mungkin Bisa Cerita Dulu Tapi Bener Gak Karakter Anak Muda Itu Suka Debat Dalam Artian Gini Untuk Mendapatkan Pikiran Suka Debat Atau Justru Malah Gak Suka Lihat Yang Berdebat Karena Begini Pertanyaan Saya Ini Kenapa Saya Sampaikan Ini Ketika Menjadi Diskusi Di Internal Kami Di Dalam Media Ini Kok Bisa Nama Pak Prabowo Yang Unggul Dalam Sebuah Survei Milenial Dan Sebelum Mas Kodolum Menjabarkan Analisis Tapi Ada Pemikiran Bahwa Karena Waktu Itu Mungkin Prabowo Banyak Diam Tidak Banyak Ber Beradu Argumen Sementara Kita Lihat Sosok Anies Baswedan Dihadapkan Dengan Sosok Presiden Jokowi Waktu Itu Rame Isu Cawai Cawai Dan Itu Polemik Presiden Jokowi Istana Gitu Ya Kemudian Dari Anies Baswedan Dan Mungkin Koalisi Partainya Gitu Kemudian Juga Kadang Berhadapan Dengan Mas Ganjar Sesekali Ada Polemik Walaupun Sosok Sifatnya Pak Prabowo Tidak Muncul Jadi Jangan Anak Muda Suka Yang Gak Suka Berdebat Suka Pada Yang Gak Doyan Debat Ini Gimana Mas Tadi Pandangan Anak Muda Seperti Mas Harif Ini Saya Berpandangan Isu Seperti Public Debt Utang Publik Climate Change Lalu Habis Itu Lapangan Kerja Korupsi Juga Itu Itu Adalah Isu Isu Yang Cukup Dan Sangat Amat Mengganggu Buat Anak Muda Karena Di Masa Depan Nanti Hal Hal Tersebut Itu Pada Akhirnya Akan Mengurangi Efektivitas Atau Bahkan Mungkin Sumber Daya Alam Yang Awalnya Bagus Itu Tidak Dirasakan Lagi Oleh Anak Cucu Kita Atau Bahkan Saya 20-30 Tahun Mendatang Untuk Menjawab Hal Itu Memang Perlu Pendekatan Yang Sifatnya Rasional Dan Perdebatan Itu Menurut Saya Akan Merubah Landskap Kedepannya Dalam Survei Saya Setuju Dengan Pendapat Pak Sudirman Said Dimana Survei Itu Seakan-akan Sudah Mendefinisikan Pemilu Padahal Kan Belum Kita Belum Mendengar Gagasan Gagasan Kedepannya Bagaimana Nantinya Anak Muda Dan Keresahannya Punya Tempat Yang Major Tempat Yang Penting Dalam Lima Tahun Kedepan Kepemimpinan Bakal Calon Presiden Pak Sudirman Tapi Saya Ingin Tanya Begini Pak Sudirman Apa Si Yang Kemudian Dibahas Kita Dalam Artian Di Tim Seorang Anies Baswedan Taruhlah Memang Anies Kemudian Siap Dengan Segala Hal Ide Dan Gagasan Pertarungan Ide Dan Gagasan Ya Debat Dalam Konteks Pertarungan Ide Dan Gagasan Apakah Sudah Ada Kajian Tentang Dan Strategi Tentang Merekrut Pemilih Muda Seperti Yang Tadi Digambarkan Mas Khusus Mau Enggak Mau Pasti Harus Punya Strategi Untuk Merebut Hati Pemilih Muda Karena Memang Dari Profil Pemilih Itu Paling Banyak Anak Muda Genja Dan Millenial Mas Anies Anies Baswedan Apakah Hanya Masuk Di Forum Debat Dan Memberikan Klarifikasi Saja Atau Ada Gagasan Baru Yang Muncul Yang Sekarang Mungkin Overthinking Anak Muda Sekarang Ini Kedepan Saya Lapangan Pekerjaan Sebenarnya Itu Bukan Isu Yang Terlalu Baru Terus Kemudian Apalagi Lingkungan Itu Bukan Terlalu Isu Yang Terlalu Baru Begitu Nah Apa Kira-kira Mas Sudir Mas Said Tentu Banyak Sekali Kajian Mengenai Feature Atau Karakter Anak Muda Tapi Yang Pasti Anak Saya Dan Mantu Saya Kan Semuanya Anak Muda Itu Rata-rata Karakternya Memang Kritis Tidak Menerima Begitu Saja Tidak Seperti Kami Kan Dulu Kepada Orang Tua Itu Disampaikan Apa Langsung Diterima Jadi Mereka Mencadang Mereka Bertanya Mereka Menjadi Tahu Karena Sumber Informasi Terus Di Dimana Mana Itu Kesadaran Kita Melihat Fenomen Anak Muda Dan Karena Itu Saya Tidak Percaya Bahwa Anak Muda Itu Betul-betul Apatis Pada Politik Seperti Dikatakan Prof. Harul Umam Tadi Bahwa Mereka Sebetulnya Lagi Ada Lagi Ada Kejenuhan Atau Skeptisem Tapi Sebetulnya Mereka Peduli Sekarang Tinggal Jalurnya Dilewatkan Mana Sekarang Kembali Kepada Pertanyaan Mas Kita Menyiapkan Apa Kalau Saya Boleh Agak Apa Namanya Agak Saya Ingen Menggunakan Kata Rendah Hati Kalau Saya Boleh Agak Rendah Hati Maka Sebetulnya Dibanding Dengan Kandidat Yang Lain Pak Anies Itu Belum Melakukan Banyak Hal Kenapa Karena Pak Prabowo Itu Sudah Kampanye Empat Tahun Ditambah Dua Tahun Ketika Kalon Presiden 2019 Jadi Sudah Lama Sekali Kampanye Kemudian Mas Ganjar Itu Terus Menurut Di Endorse Pak Jokowi Jadi Campanying Proses Sebagai Kandidat Sudah Muncul Sejak Lama Sementara Pak Anies Sibuk Menjadi Gubernur Selesai Kemudian Malah Belum Selesai Tiba-tiba Dicalonkan Oleh Nasen Dan Belum Sempat Melakukan Apa-apa Belum Lagi Dengan Tembakan Tembakan Atau Hambatan Segala Jadi Sebetulnya Belum Banyak Hal Yang Dikerjakan Nah Sementara Itu Di lain Pihak 5 Tahun Dalam 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 Artian Kempen Politik Dalam Hal Kempen Politik Jadi Kempen Sebagai Satu Strategi Itu Memang Ya Kita Baru Natal Tentu Saja Millennial Atau Jinze Itu Merupakan Bagian Yang Harus Kita Sasar Tapi Kita Punya Kiyakinan Penuh Bahwa Mereka Itu Tidak Suka Artifisial Tidak Suka Yang Palsu Jadi Begitu Dikasih Yang Original Hanya Soal Waktu Mereka Akan Oke Mesegenya Kredibel Pemberi Mesegenya Kredibel Maka Mereka Percaya Suasana Kampus Suasana Profesi Suasana Komunitas Komunitas Kritis Merupakan Lahan subur Bagi Mas Hanis Untuk Meng-convert Yang Tadinya Barangkali Tidak suka Menjadi Netral Yang netral Menjadi suka Yang suka Menjadi Memilih Jadi kami Merasa Ruangannya Masih Terbuka Dan Yang Juga Mengimirakan Mas Indra Adalah Komunitas Ini Tumbuh Dengan Organik Kita Tidak Punya Kemampuan Untuk Memobilisasi Mereka Kita Tidak Punya Uang Untuk Menggerakkan Mereka Tumbuh Dengan Organik Dan Kalau Organik Itu Kan Gini Kayak Kita Berangkat Training Melamar Sama Dipaksa Itu Kan Beda Orangnya Datang Ke Forum Itu Karena Kepengen Sendiri Jadi Secara Mental Model Lebih Open Mind Sementara Yang Digerak Itu Kan Gaya Terpaksa Jadi Kami Optimis Bahwa Proses Proses Semacam Ini Terutama Yang Sedang Kita Bicarakan Dialog Dengan Anak Muda Kalangan Kampus Kalangan Kritis Itu Akan Menjadi Lahan Subur Bagi Munculnya Kota Sambahan Dan Ada Banyak Mengatakan Bahwa Meskipun Rating Rata-rata Mengatakan Nomor Tiga Tapi Ini Saham Blue Chip Yang Sedang Naik Jadi Insya Allah Akan Menjadi Incaran Dari Para Investor Jadi Ini Soal Waktu Pak Sudirman Insya Allah Mas Gaudirman Melihatnya Seperti Apa Soal Waktu Juga Artinya Gini Anak Muda Tadi Singkatnya Pak Sudirman Saya Suka Ini Karena Apa Yang Disampaikan Ini Luar Biasa Ke Poin Anak Muda Intinya Gak Suka Yang Artifisial Oke Yang Original Nah Persoalannya Selama Ini Sering Dihadapi Pak Anies Labeling Ini Labeling Lagi Itu Adalah Apa Namanya Hanya Bisa Ngomong Gak Kerja Hanya Ini Kan Artifisial Itu Maksudnya Nah Tetapi Kan Harus Diklarifikasi Dalam Forum Forum Ini Kira Kira Akan Banyak Forum Forum Seperti Ini Gak Kira Kira Mas Atau Kalau Ada Upaya Bukan Anies Jangan Gak Ada Lagi Forum Seperti Ini Akan Gak Diadakan Gitu Maksudnya Forum Forum Diskusi Politik Di Kampus Ini Sebagai Representasi Dan Juga Kelanjutan Mas Indra Dari Kemarin Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memberikan Ruang Bagi Hadirnya Diskusi Di Dunia Kampus Ya Sebenarnya Ini Menjadi Sebuah Lahan Yang Sangat Strategik Bagi Siapapun Capresnya Dan Tadi Betul Sangat Setuju Disampaikan Oleh Pak Sudirman Bahwa Kelompok Mahasiswa Itu Segmen Kelompok Yang Sangat Organik Dan Juga Jenuin Meskipun Tetap Akan Ada Satu Dua Elemen Yang Barangkali Mulai Tersentuh Dengan Pragmatisme Yang Kemudian Nanti Ada Mungkin Di Lapangan Pergerakan Mereka Itu Dikendalikan Diorkestrasi Oleh Kepentingan Politik Kelompok Tertentu Tetapi Ini Memberikan Ruang Refleksi Yang Begitu Terbuka Bagi Masyarakat Kita Terutama Bagi Kelompok Kritis Di Kalangan Mahasiswa Apakah Ini Mereka Bergerak Jenuin Ataukah Justru Itu adalah Indikasi Dari The Betrayal Of Civil Society Pengkhianatan Pengkhianatan Elemen Civil Mereka Yang Bisa Melakukan Assessment Itu Melakukan Penilaian Itu Maka In General Kita Melihat Anak-anak Mahasiswa Para Aktivis Adalah Kelompok Yang Jenuin Selain Itu Hal Terpenting Lagi Selain Mereka Jenuin Tadi Mereka Memang Cenderung Tidak Suka Padahal Hal Sifatnya Artificial Problemnya Dalam Demokrasi Kita Mas Indra Itu Cukup Banyak Materi-materi Yang Sifatnya Hanya Gimik Politik Semata Bukan Sesuatu Didasarkan Pada Sebuah Skema Kebijakan Analisa Yang Cukup Betul-betul Matang Tidak Perlu Menyampaikan Sesuatu Yang Optimisme Tapi Kemudian Seolah Melenakan Anak Muda Cenderung Tidak Suka Dengan Hal Seperti Itu Contoh Artifisial Berarti Contoh Dari Saya ingin Sampaikan Seperti Yang Disampaikan Juga Oleh Martin Luther King Bahwa Yang Dilakukan Oleh Kelompok Muda Dengan Memberikan Ruang Bagi Perdebatan Secara Terhormat Kepada Calon Pemimpin Muda Itu Memberikan Ruang Kepada Siapapun Orang-orang Baik Untuk Melakukan Sesuatu Martin Luther King Berkata Untuk Orang-orang Berhenti Bersihal Bukan Pilihan Bersihal Dan Hanya Jadi Bagi Orang-orang Baik Diam Dan Tidak Melakukan Sesuatu Itu Bukanlah Sebuah Pilihan Kalau Mau Melakukan Sesuatu Yang Terbaik Untuk Negara Maka Do Something Lakukan Dari Sekarang Oke Baik Sebelum ke Mas Pak Sudirman Syed Ada Yang Mau Sampaikan Dulu Pak Sudirman Sekali lagi Saya ingin Menyampaikan Apresiasi Pada Kawan-kawan BEMUI Yang Saya sebut Memecah Kebuntuan Karena Ada Satu Gejala Juga Civil Society Ini Diam Dan Biasanya Dalam Keadaan Yang Sangat Kritis Mulai Bangkit Lagi Siapa Tahu Ini Adalah Satu Awal Kebangkitan Masyarakat Sipil Yang Diawal Dari Kampus Dan Saya Kemarin Mendengar Bahwa Komunitas Memah Dia Membentuk Satu Lembaga Pengawas Pemilu Independen Itu Gejala Baik Nah Kalau Pemilu Ini Diikuti Serta Kalangan Masyarakat Sipil Dengan Berbagai Aktivitas Saya Kira Betul Demokrasi Itu Akan Sehat Dan Jangan Serahkan Pada State Semata Tapi Juga Jangan Serahkan Pada Lembaga Survei Karena Ini Urusan Terlalu Penting Dan Sekali Selamat Menyelenggarakan Debat Pada Bulan September Insya Allah Sukses Dan Lancar Terima Masih Baik Tapi Boleh Tahan Dulu Saya Ke Mas Hanif Dulu Mas Hanif Tapi Begini Mas Hanif Tadi Kan Kalau Disinggung Dari Datanya Pak Khoir Lumam Bahwa Tidak Suka Yang Artifisial Suka Yang Ini Benarkah Anak Muda Itu Kira Suka Yang Tidak Terlihat Terlalu Konfrontatif Misalnya Gitu Apa Jawab Menjawab Seperti Yang Tadi Sekali Lagi Saya Tanyakan Karena Kalau kita Lihat Saya Coba Kembali Ke Data Soal Apa Namanya Approval Rating Seorang Presiden Jokowi Yang 80% Katanya Sampai 82% Disukai Artinya Kalau dari Sisi Profil Ini Kan Anak Anak Muda Disitu Banyak Apakah Memang Yang Seperti Itu Atau Justru Anak Muda Pengen Kelihatan Supaya Originalitas Pemikirannya Terlihat Di Depan Gitu Dengan Debat Adu Gagasan Dan Sebagainya Apakah Seperti Itu Kira Kira Yang Diinginkan Anak Anak Muda Sekali Lagi Itu Kalau Kampus Mungkin Tapi Anak Muda Secara Umum Yang Doyan Main Sosmed Scroll Scroll Kampus Juga Tapi Gak Dalam Konteks Forum Kampus Gitu Gimana Karena Ada data Yang Menyebutkan Pak Jokowi Gak Banyak Berkonfrontasi Kelihatan Dengan Pelawan-elawan Politik Dan Dia mengendor Siapa Itu Naik Terus Angka Gimana Mas Sani Kita Sudah Terbiasa Dengan Virtual Society Ini Itu Hal Yang Tidak Bisa Dibatalkan Saat Ngomongin Tentang Sosial Media Tentunya Anak Muda Pasti Akan Menjadi Earlier Doctor Atau Orang-orang Pertama Yang Akan Menyuarakan Sesuatu Melalui Sosial Media Mungkin Kalau Di Zaman Dulu Sedikit Sulit Karena Memang Ada Budaya Yang Tadi Disebut Sama Pak Sudirman Said Kalau Biasanya Kita Ngikut Aja Di Zaman Dulu Tapi Dengan Sekarang Kemudahan Semudah Saya Semudah Itu Pada Anak Muda Menerima Suatu Kebaruan Terbukaan Pikiran Open Minded Semudah Untuk Menyampaikan Opininya Sehingga Menurut Saya Untuk Perdebatan Ini Tentunya Ditunggu Anak Muda Kembali Statement Yang Awal Lima Tahun Kedepan Sangat Ditentukan Dengan Gagasan Yang Secara Rasional Tata Kelola Negara Untuk Menjawab Isu-isu Anak Muda Jaman Sekarang Mungkin Itu Terima kasih Mas Indra Kita Masuk Sesi Kesimpulan Mas 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 Sering Sering Seringkali Seringkali Juga Yang Namanya Debat Kemudian Mungkin Juga Orasi Seorang Kandidat Kandidat Apa Namanya Politik Ya Dalam Kontestasi Kandidat Dalam Kontestasi Politik Itu Seringkali Juga Kemudian Dalam Perjalanannya Tidak Ditemukan Ketika Dia Sudah Terpilih Sehingga Datanglah Apatisme Apatis Nih Percuma Itu Ngomong Doang Akhirnya Begitu Nah Bagaimana Meyakinkan Sekarang Kira-kira Mas Karulman Kepada Publik Dalam Hal ini Tentu saja Anak Muda Sebagian Besar Tidak Bagus Di Omongan Tidak Bagus Di Presentasi Tidak Bagus Di Argumen Tidak Forum 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 Urai Gagasan Misalnya Itu Menjadi Sesuatu Yang Konkret Yang Memang Dia Kerjakan Nanti Mas Indra Forum Itu Jadikan Itu Sebagai Sebuah Kesempatan Untuk Membuat Kontrak Politik Sekaligus Dengan Calon Pemimpin Itu Lakukan Diskusi Terbuka Catat Apa Gagasannya Catat Betul Apa Yang Dijadikan Jadikan Itu Sebagai Kontrak Politik Termasuk Kemudian Janji Ketika Nanti Dia Berkuasa Dan Jadikan Apa Yang Tadi Poin Poin Itu Sebagai Bahan Evaluasi Secara Terbuka Kalau Misal Kemudian Ada Yang Tidak Sesuai Jadikan Saja Itu Sebagai Sebuah Bagian Dari Evaluasi Sekaligus Respon Atau Catatan Atas Proses Yang Berjalan Tapi Saya Agak Terpantik Tadi Dengan Sedikit Ini Sudah Closing Tapi Pertanyaan Mas Indra Tadi Mas Sanif Menjadi Consen Saya Tapi Ini Sifatnya Closing Saja Approval Rate Yang Tinggi Ini Sebenarnya Terkait Dengan Konteks Kontemplasi Teoritik Ada Situasi Yang Agak Unik Di Indonesia Mas Approval Rate Pemerintahan Kita Cukup Tinggi Dan Itu Tentu Kabar Baik Untuk Pemerintah Bagaimana Kemudian Legitimasi Masyarakat Semakin Baik Sehingga Kemudian Eksekusi Kebijakan Juga Bisa Lebih Tertata Kemudian Mendapatkan Backup Politik Yang Memadai Tetapi Problem Yang Kemudian Kita Cermati Mengapa Approval Rate Yang Baik Ada Yang Bilang 74 Kemarin Litbang Kompas Di Indikator Indikator Demokrasi Indikator Good Governance Yang Terrepresentasikan Dalam Corruption Perception Index Yang Disusun Oleh Setara Umum Ada 13 Indikator Di Indonesia Kemarin Di 2022 Itu Ada 11 Indikator Mulai Dari Isu Bisnis Penegakan Hukum Dan Pilar Demokrasi Sendiri Itu Hampir Semuanya Mengalami Pelemahan Artinya Apa Ada Yang Tidak Match Di Satu Sisi Approval Rate Tinggi Tetapi Indikator Indikator Penegakan Hukum Kebebasan Sipil Isu Demokrasi Dan Juga Isu Kesejahteraan Itu Tidak Match Di Sana Pertanyaan Secara Teoretik Ada Apa Kenapa Terjadi Gap Seperti Ini Satu Tinggi Satu Rendah Kalau Ideal Approval Rate Yang Tinggi Itu Harusnya Juga Di Backup Oleh Kekuatan Indikator Indikator Terkira Dengan Konteks Demokrasi Kesejahteraan Dan Juga Kepercayaan Pada Penegakan Hukum Yang Tinggi Faktanya Tidak Nah Situasi Inilah Yang Kemudian Membuka Berbagai Spekulasi Dan Tidak Banyak Yang Mengulas Ini Ya Dipikir Approval Rate Tinggi Titik Tetapi Bagaimana Kita Cek Indikator Indikator Tidak Match Dengan Approval Rate Itu Pertanyaan Selanjutnya Apakah Kemudian Masyarakat Kita Permisif Terhadap Melemahnya Pilar Demokrasi Itu Kebebasan Sipil Melemah Dianggap Sebagai Hal Wajar Sebagai Sebuah Bagian Dari Kenisayaan Proses Pembangunan Yang Membutuhkan Stabilitas Quote Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Refleksi Serius Bagi Kita Mengapa Kemudian Sipil Society Kita Cenderung Diam Dan Mendiamkan Proses Yang Justru Tidak Produktif Bagi Konteks Hadirnya Tata Kelola Pemerintahan Kita itu Regress Kalau misal CPI Di 2022 Kemarin Itu Dari 38 Anjlok Ke Angka 34 34 Itu Sama Dengan CPI Corruption Perception Index Pada Tahun 2014 Kalau Dalam Bahasa Teman-teman Di Pertamina Pak Jokowi Di Pemerintahan Saat Ini Corruption Perception Index Kita Kembali Ke Titik 0 Sama Dengan Di 2014 Yang Lalu Ini Situasi Yang Tidak Mudah Dipahami Mungkin Saya Berharap Mahasiswa Kelompok Kelas Menengah Tertidik Kalangan Akademisi Bisa Menjelaskan Ini Dengan Baik Ada Yang Tidak Baik-baik Saja Dalam Ruang Demokrasi Kita Dan Kita Harus Matchkan Antara Isu Pembangunan Dan Juga Konteks Demokrasi Yang Mengalami Pelemahan Itu Saya Berharap Ini Tidak Menjadi Konsolidasi Apa Yang Disebut Para Political Scientist Sebagai Populist Authoritarianism Atau Autocratic Legalism Karena Praktik Itu Bukan Di Indonesia Itu Terjadi Di Banyak Negara Bagaimana Kemudian Kooptasi Kekuasaan Yang Melemahkan Demokrasi Tetapi Mereka Menggunakan Pilar-pilar Demokrasi Untuk Melemahkan Demokrasi Itu Sendiri Nah Oleh Karena Itu Saya Berharap Kelompok Menengah Terdidik Bergerak Tampil Kedepan Lakukan Kritik Lakukan Dialog Secara Terbuka Dengan Para Calon Pemimpin Terbaik Kita Dan Saya Berharap Mereka Bisa Menjelaskan Yang Baik Kepada Masyarakat Kita Supaya Masyarakat Kita Sudah Tidak Waktunya Dibohongi Dengan Gimik Gimik Politik Yang Hanya Menghibur Tetapi Sama Sekali Tidak Mendidik Di Sana Terima Kasih Baru Jadi Selama Ini Kita Hanya Dengar Itu Karena Populisme Ini Lebih Lengkap Lagi Populisme Otoritarian Jangan Sampai Begitu Kita Tidak Ingin Begitu Jadi Kalau Ada Gap Yang Jauh Dari Indikator Yang Harusnya Menunjang Approval Rating Jadi Profil Rating Tinggi Tapi Indikator Indikator Lemah Ada Gap Yang Besar Itu Bisa Disebut Artifisial Juga Kira-kira Mas Ini Ini Butuh Diskusi Lanjutan Untuk Ini Oke Kalau Gitu Tapi Saya Kembali Ke Pak Sudirman Said Sebagai Penutup Kira-kira Pak Sudirman Said Kalau Ada Tantangan BEM UI Saya Bisa Tergambarkan Di Imajinasi Saya Nanti Tanggal 14 September Yang Dikelar Oleh Teman-teman UI Pasti Pertanyaan Pertanyaan Kritis Tajam Karena Bahasanya Ketua BM Sudah Bilang Kami Akan Siap Menguliti Pemikiran Dan Gagasan Anda Datang Kalau Berani Artinya Itu Sudah Pasti Bukan Debat Yang Normatif Debat Yang Seremonial Gitu Kan Tapi Pertanyaannya Debat nya Sendiri Secara Formal Yang Yang Digelar KPU Dari Tahun Kedahun Dalam Setiap Pemilu Itu Relatif Normatif Pak Sudirman Said Ada Masukan Gak Kira-kira Dari Pak Sudirman Said Harusnya Debat Yang Saya Ngerasa Kata Kalanak Muda Itu Bilang Ah Gak Asik Ini Debat Karena Waktunya Dibatasi Sangat Seremonial Jadi Memang Akhirnya Kehilangan Originalitas Untuk Menggali Ide-ide Ide-ide Betulan Jadi Menurut saya Debat Di kampus Ini Akan Lebih Punya Bobot Karena Dibiarkan Tadi Prof. Harul Mengatakan Nanti Masyarakat Wilmiah Yang Akan Men-challenge Pikiran-pikiran Jadi Saya Punya Harapan Besar Bahwa Justru Kalau BEMUI Atau BEM-BEM Tempat Lain Bisa Racing The bar Bisa Menaikkan Level Permainan Itu Akan Sangat Baik Sehingga Nanti Juga Pada KPU Bikin Mau Tertantang Harus Bikin Lebih Bermutu Jadi Saya Punya Harapan Besar Ini Akan Menjadi Pemantik Dari Proses Yang Dibutuhkan Hanis Untuk Menang Satu Saja Mas Kendra Apa Itu Pak Demokrasi Demokrasi Betul Pak Coba Diulangi Lagi Tadi Karena Kotaknya Ini Ada Di Saya Coba Hanya Satu Coba Diulangi Lagi Demokrasi Yang Dibutuhkan Mas Hanis Untuk Menang Satu Demokrasi Dan Survelli Bang Kompas Pekan Ini Memberikan Satu Ruang Besar Bagi Tungguh Demokrasi Itu Kenapa Walaupun Dikatakan Kepuasan Kepuasan Kepada Pemerintah 78% Dan Dicallenge Seolah Pikiran-pikiran Kitis Prof. Herul Umam Tetapi Ternyata Hanya 18% Orang Yang Akan Memilih Calon Yang Diendorse Pemerintah Sekarang 32% Lebih Menyatakan Sudah Pasti Tidak Memilih Yang Diendorse Pemerintah Sekarang 49,9% Mengatakan Saya Akan Lihat Kualitas Orangnya Dulu Jadi Artinya Pertama Kita Perlu Menchallenge Apakah Angka 78-80% Itu Valid Apakah Itu Bukan Merupakan Hasil Dari Soto Engineering Yang Kedua Kita Ternyata Masih Punya Warga Yang Tetap Punya Pikiran Sehat Bahwa Ya Sudah Mau Selesai Selesai Sekarang Waktunya Pemimpin Baru Datang Mari Kita Sambut Dan Sikap Bemui Tadi Sudah Benar Mari Kita Kuliti Pikirannya Gagasannya Ide Kemudian Pilih Yang Terbaik Di antara Mereka Dan Sekali lagi Pilih Demokrasi Tegak Insyaallah Kandidat Seperti Panis Akan Memperoleh Sempat Di hati Masyarakat Oke Baik Terima kasih Atas Waktunya Kalau begitu Dalam Diskusi Pada Akhir Pekan Kali Ini Walaupun Hari Minggu Tentu Saja Diskusi Bernas Seperti Ini Akan Kita Terus Hadirkan Pak Sudirman Sait Terima kasih Sekali lagi Atas Waktunya Prof Hid Sampai ketemu Assalamualaikum 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 Salam Sehat Baik Itu tadi Diskusi Kita Kali Ini Dalam Cross Cek Yang bisa Anda Terus Tonton Setiap Hari Minggu Pagi Setiap Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Bisa Ada di Kanal Youtube Medcom .id Maupun Kanal Youtube Metro TV Saya Indra Maulana Pamit Selamat Siang Sampai Jumpa